Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman Perkenalkan saya Soranta Sendirin Asisten PKS Endrologi kelas 4 Nah, pengerjaan delineasi yang terakhir adalah Dengan menggunakan AutoCAD Penggunaan AutoCAD ini dimaksudkan agar kita dapat menggunakan metode Polygon Tizen Nah, teman-teman dapat membuka Teman-teman dapat membuka Aplikasi AutoCAD penemuan Nah, kemudian Open files, buka file DXF yang telah diekspor Dari aplikasi QGIS Buka file DXF yang sudah valid atau galat Areanya kurang dari 5% dari data Klik open Nah, kemudian akan muncul dash yang telah di delineasi Melalui aplikasi QGIS Nah, berikutnya kita akan membuat titik-titik stasiun Kita akan membuat titik-titik stasiun pengukuran sementara Caranya dengan memasukkan comment point Nah, terus pilih di 3 titik sembarang Nah, di layer terdapat titik yang sangat kecil Nah, untuk memperlu besarnya teman-teman dapat memasukkan comment type Pilih yang P type Lalu Ubah point size menjadi Sehingga sesuai dengan gambar Tergantung keinginan teman-teman Disini saya contohnya membuat 400 unit Karena masih begitu kecil Naikkan kembali P type-nya menjadi 1500 unit Nah, disini sudah terdapat 3 titik Yang kita gambarkan sebagai stasiun sementara Nah, disini kita sambungkan dengan line Nah, sekarang teman-teman dapat memblok seluruh garis yang membentuk segitiga Dan mengatur titik-titiknya Sedemikian hingga perkirakan Titik tengah dari ketiga garis ini Jika ditarik garis yang perpendicular atau 90 derajat dari garis tersebut Akan memotong Sebagian dari dash kita Kemudian Pindahkan juga Pindahkan juga titik-titik Yang telah kita buat sebelumnya Pindahkan ke Setiap titik sudut garis Yang kita buat Nah, sekarang Buat garis perpendicular dari tengah Ketiga garis tersebut Tipsnya adalah Teman-teman mengaktifkan snap cursor Aktifkan saja seluruhnya Nah Poin awal di setiap titik tengah garis tersebut Usahakan Perpendicular Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perpendek ketiga garis tersebut Hingga di titik Berat segitiganya Nah, kemudian Kita akan mewarnai Ketiga bagian Ini Dengan Warna yang berbeda Atau kita akan menghatch Dengan warna yang berbeda Namun sebelumnya Kita harus memisahkan ketiga bagian ini Dengan cara Memanfaatkan fitur boundary pada AutoCAD Nah, masukkan command boundary Selanjutnya Pilih island detection Dan pilih yang polyline Kemudian Oke Nah, pilih yang Pilih internal point Yang sedemikian hingga dapat membagi ketiga Area dari dash kita Tentunya seperti ini Biasanya Internal point itu terdapat di Pinggiran Dalam Bagian dalam Si dashnya Jika sudah seperti ini Maka Klik enter Nah, kemudian Pilih hatch Menu hatching Nah, pilih solid Pilih pattern solid Pilih warna yang Sesuai Yang Anda inginkan Nah, saya menggunakan hijau Saya menggunakan hijau Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Ulangi Proses hatching nya Pilih warna yang berbeda Nah Itu yang ketiga Saya pilih warna merah Nah Jadi Seperti inilah Proses delineasi Nah Proses di auto-cad Telah selesai Untuk mengecek area Atau luasan dari Masing-masing Daerah pengaruh Stasiun sementara ini Kita bisa mengaktifkan Daerah yang telah di hatch Kemudian pada properties Pilih area Nah Begitu juga dengan Tiga lainnya Kalian jumlahkan ketiganya Dan Hasilnya pasti sama dengan Yang diperoleh dari QGIS Nah Nantinya Proses Menggambar garis pengaruh ini Dapat kalian contengkan Pada Apuran Nah Jadi Sekianlah Proses pengerjaan Delineasi Dash Menggunakan Auto-cad Untuk menerapkan Metode Polygon Tizen Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!